Oke guys kabar gembira buat kalian para pecinta anime khususnya lagi para pecinta Naruto karena ada satu game Naruto Legends yang akhirnya bisa kalian mainkan atau rilis di playstore ya guys jadi tanpa ribet gitu guys kalau udah rilis di playstore game Naruto apa itu gimana gameplaynya grafiknya langsung aja kita ke gamenya Oke Cyber Connect 2 apa lagi doanya yang udah diinstal oleh ini no mungkin kalian sudah bisa tebak gamenya apa guys itu dia guys Naruto Shippuden Ultimate Ninja Impact oke ya ini udah ada di playstore kita bisa new game guys oke kita bisa kasih nama disini ya nah ini enaknya nggak ribet ya jadi sudah ada di playstore kalian tinggal install aja gitu guys gitu mungkin kalian kan sudah bermain yang lain ya oke nah disini versi lengkapnya kayaknya ini guys udah ultimate road tapi yang lain belum kebuka take mission battle report gallery jadi kita harus main dulu kayak hmm ultimate roadnya dulu ini kayak storynya nanti ke depannya akan kebuka-kebuka yang lain gitu guys ini termasuk salah satu game Naruto yang bagus sih ya oke tapi ceritanya cuma kayak gini ya kita skip conversation aja ya karena storynya gak ada cutscene gitu Naruto returns 3 years away from home Naruto kembali 3 tahun lebih dari keluar dari rumah guys kalau live terus ada APN kita inggris ya guys ini kalian bisa mod mungkin ya tapi saya nggak tahu caranya guys mungkin kalian udah yang jago mod pasti beban ya itu kan bener beban i knew it oke kita bisa skip sih guys tapi kalau kalian mau lihat conversationnya atau percakapannya juga bisa nah ini ada storynya guys jadi ini bukan versi light atau gimana ya jadi kalian harus selesaiin gitu nanti ini kita ke scroll yang ini oke ada yang pertarungan ada yang cuman kayak treasure gitu tapi kalian ikuti aja pathnya ya atau jalannya guys oke ini mungkin pertarungannya yang dibawa ya bikin mission nah misi pertama guys Naruto Ninja Impact ini yang mereka kadang buat jadi Naruto Ultimate Ninja Storm 4 guys di mod karakternya teksturnya dan sebagainya jadi memang keren sih game ini oh kita bisa skip lagi sih guys misi perdana misi perdana kita langsung berhadapan dengan dia guys oke nah ini karakternya baru satu guys baru Naruto aja nanti kedepan kan akan dapat karakter-karakter yang lain guys nah kenapa game ini keren? karena ini 3D guys oke lancar ya lancar dong Naruto Ultimate Ninja Impact ini sebenernya mirip ini guys oh kita harus ikut tutorialnya guys oh kita harus ikut tutorialnya guys nah jam 2 kali high speed movement hold analog stick in all direction oh kayak gitu jadi kita harus ikut tipe tunjuknya ini kayak ini kayak pengokubasara versi Naruto sebenernya guys nah ini walaupun kalian sudah tau tutorialnya tapi kalian harus tetap ikuti guys karena gak bisa gitu gak akan muncul untuk petunjuk yang lain kalau belum masa di action? show on screen oke ini kayak kombo-kombonya kayaknya guys ini untuk nambah chakra lalu ini bulet-bulet bulet-bulet-bulet oke kan udah tamat atau belum guys ini damn bulet segitiga oh 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 beda-beda ternyata banyak kali ya oh rasengan yang terakhir guys ninja tools jadi ada bulat segitiga ada bulat-bulat segitiga yaaa bulat-bulat segitiga bulat-bulat-bulat segitiga bulat-bulat-bulat segitiga oh bulat-bulat-bulat segitiga segitiga bulat oke full in chakra nya dulu nah itu rasengan segitiga let's segitiga lalu hold bulat oke oh ini rasengan untuk jadi banyak guys nah kalau cuma segitiga bulat kan rasengan kayak rasengan singkat gitu kalau segitiga lalu kita bulat nah rasengan nya bisa lebih keren ya segitiga bulat wah rasengan dari atas guys segitiga ketat segitiga x wih bisa gitu guys wih gua baru tau gitu gimana ini segi teknik trigger attack wah tunggu kita kumpul chakra dulu kalau kita segitiga segitiga bulat oke oke jurus tersembunyi guys ini enak gak ya biasanya gua main cuma yang light gak ada nih kalau gini guys kita main yang versi full nya bagus ya ternyata r r r r r w gerakannya banyak ternyata guys 3d lagi guys keren sih r r r r r r r r ada musuhnya guys lift ninja bisa lift apa ya gaun yah tapi itu gak bisa diarahkan ya guys ujung-ujung prakteknya kita cuma pake satu jurus aja guys nah ini ini karena ini 3D mereka bikin mod yang ini guys yang namanya ultimate ninja storm 4 juga ya kan karena kan kalo pertarungan di ultimate ninja storm 4 kan pertarungannya 3D ya gak bisa gitu membuat yang lain gitu makanya ini yang paling cocok makanya memang salah satu game terbaik sih ini lift ninja ahietate ahietate apa? tabur atau gimana? oke masih ada guys itu dia nah itu untuk lari ternyata guys ya nah itu kayaknya ini paling cocok guys nah itu kayaknya karena untuk mengatasi yang banyak orang kayak gini ini paling cocok menurut gua ya itu kayak kalo kayak di danesity warrior pake lubu guys lubu itu kenapa banyak yang pake karena ada dia kayak muter-muter kompaknya gitu aduh ternyata butuh chakra yang lain guys kapan gimana 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 kasih tau dia guys ya gimana cara ngasih tau dia gitu ini apa chakra mungkin guys oke sisa yang ini ini ada clown giant spin tadi guys tutorialnya sakin banyaknya gua udah lupa guys yang spesial apa ya segitiga segitiga bulat kayaknya ya bentar ya bentar ya kita coba segitiga segitiga bulat kalo gak salah guys bentar ya ini aduh nice kok itu kok tapi itu lebih cocok untuk ini guys untuk lawan satu orang ya kalo banyak orang kayak gini gak cocok guys oke guys gitu aja untuk gamenya jika kalian suka silahkan like komen di bawah saran, pertanyaan, request, dan kritik sampai jumpa di video selanjutnya bye bye